Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Muhsin Hasbi Channel Jumpa lagi dengan saya, Haji Muhsin Hasbi Pada channel Youtube kesayangan anda, Muhsin Hasbi Channel Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips Cara menjadi MC Atau pembawa acara yang baik Pada acara tahlilan Atau pada acara malam takzia Hal-hal yang perlu kita siapkan Agar kita menjadi MC yang baik MC yang bagus Adalah Pertama Kita harus menyiapkan Jasmani dan rohani yang siap Maksudnya apa? Jasmani Artinya tubuh kita Pakaian kita harus rapi, bersih, dan sopan Karena kita akan menghadapi banyak orang Yang kedua Rohani Artinya mental kita Mental kita harus dibiasakan siap Menghadapi tatapan para hadirin atau jamaah tahlilan atau jamaah lainnya Hal ini bisa kita latih Hal ini bisa kita latih dengan kita berlatih berbicara di depan cermin atau di depan kaca sebelum kita tampil pada hari haknya Tadi yang pertama kita harus menyiapkan jasmani dan rohani dengan baik Persiapan yang kedua adalah Kita harus mempunyai rangka atau susunan acara yang dapat kita minta pada sohidul baik atau tuan rumah Biasanya susunan acara pada tahlilan atau acara apapun Dimulai dengan pembukaan Pembukaan ini berisi dengan pembacaan serta patiha Kita mohon dengan patiha tersebut agar acara kita lancar Atau agar arwah almarhum yang telah meninggal dunia Diampuni segala kesalahannya oleh Allah SWT Kemudian setelah pembukaan biasanya Dalam acara tahlilan dilanjutkan dengan Pembacaan surah yasin Jika ada ini opsional Kalau tidak ada pembacaan surah yasin Langsung acara setelah pembukaan Adalah pembacaan zikir tahan yang tahmin Acara yang ketiga Setelah zikir tahan yang tahmin Biasanya adalah Langsung ditutup dengan doa Doa ini bisa doa Yang pertama Ataupun ada doa yang keduanya Nah Ini untuk acara Takzia yang simpel Tahlilan yang sederhana Cuma berisikan Susunan acaranya Pembukaan Pembacaan zikir tahan yang tahmin Dilanjutkan dengan penutup atau doa Apabila acara tahlilan Jatuh pada malam yang terakhir Biasanya tradisinya Smebel baik akan menyampaikan Angkat kudiah Dan juga ada sambutan atau ceramah Maka susunannya Akan menjadi berbeda Dengan tahlil Malam pertama atau malam Yang biasa Susunannya Pada malam terakhir akan menjadi Pertama adalah pembukaan Yang ditulis nama-namanya Di selembar kertas Atau sudah diketik Setelah pembukaan Apabila ada Pembacaan surah yasin Setelah surah yasin Biasanya Angkat fidyah Angkat fidyah Dilanjutkan dengan Zikir tahan yang tahmin Kemudian Acara selanjutnya Biasanya Baru Sambutan-sambutan Bisa juga sebelum sambutan Ketika Tahmin Disisipkan dengan Hotmail Quran Biasanya keluarga besar Sahibul baik Sahibul musibah Telah membacakan Surah Sambai 37 Sampai hatta Beberapa kali Sehingga pada tahlil Malam yang terakhir Akan dibacakan Hotmail Quran Dan Kalian tahmin Serta Angkat fidyah Setelah itu adalah Sambutan Dari sahibul baik Sahibul musibah Apabila ada Selanjutnya adalah Mau izah hasanah Atau ceramah Baru Yang terakhir Penutup Satang doa Berikut saya akan Berikan Contoh Bagaimana ketika Kita menjadi MC Acara Malam Tahlilan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Ayat Ayat Akhra Aynama Takunu Yudrikum Al-Maut Walau Kuntum Tiburujim Musayyada Wa Al-Nabi Sallallahu Al-Nabi Al-Alaihi Wasallam Udhkuru Mahasina Mautakum Wa Kufu An Masawihim Saudak Allahul Azim Wasaudak Rasuluh Al-Kirim Ma'asyirul Muslimin Para Asatis Para Hujaj Para Tokoh Masyarakat Para Jamaah Masjid Jamaah Masjid Para Tetangga Yang semuanya InsyaAllah Dimulakan Allah Subhanahu Wabal Khusus Yang sama-sama Kita Hormati Al-Mukarram Mal-Mukarram Orang tua Kita Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Majid Yang sama-sama Kita Hormati Penceramah Kita Al-Mukarram Mal-Mukarram Bapak Yih Haji Mas Nadi Nur Hasim Yang sama-sama Kita Hormati Petua RT01 Bapak Ahmad Yang Sama-sama Kita Hormati Tokoh Masyarakat Kita Bapak Haji Abdul Rohim Dan juga Para orang tua Para tokoh Lainnya Yang mohon maaf Tidak dapat Kami sebutkan Satu persatu Namanya Namun Tidak mengurangi Rasa Hormat Dan Ta'zim Amin Alhamdulillah Puji dan syukur Kita panjatkan Garat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Taufik dan Hidayahnya Pada kesempatan Malam hari ini Kita bisa Bertakziah Di rumah Kediaman Keluarga kami Yaitu Dalam rangka Kita Sama-sama Mendoakan Sehubungan Dengan telah Wafatnya Atau Meninggalnya Orang tua kami Yaitu Al-Marhum Bapak Haji Asmat Bin Haji Sumar Sudah mudahan Berkumpulnya kita Akan menjadi Suatu doa Agar Al-Marhum Senang biasa Dimaafkan Kesalahannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah melapakan Kuburnya Allah jadikan Kuburnya Raudah Min Riyadu Jannah Serta Anak cucu Keluar yang Ditinggalkan Diberikan Kesabaran Dan menjadi Anak yang Soleh dan Solehat Amin Allahumma Amin Salawat dan Salam Semoga Tercurah Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Yang telah Membawa kita Minna Zulumati Ilan Nur Hadirin Jamat Ta'ziah Rahimah Kumullah Untuk Mempersingkat Waktu Marilah Atau Saya Akan Membajakan Sesunan Acara Kita Pada Malam Ta'ziah Ini Pada Malam Hari Ini Yang Pertama Adalah Pembukaan Yang Kedua Adalah Pembacaan Zikir Dan Tahmid Yang Ketiga Adalah Pembacaan Doa Mempenutup Dan Doa Untuk Mempersingkat Waktu Marilah Kita Buka Acara Kita Ini Dengan Membacakan Umur Kitab Yang mana Hadianya Kita Khususkan Untuk Almarhum Orang tua Kita Ayahanda Bapak Haji Asmatin Haji Sumar Al-Fatihah 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 Amin Meningkat acara selanjutnya Marilah kita ikuti Pembadan Zikir Tahin dan Tahmid Yang pada kesempatan malam ini Akan dipimpin oleh Akhina Al-Ustadz Haji Luqmanul Hakim Wa ilaihi Faliata Fadul Masyukuran Kepadanya kami persilahkan Setelah tahil selesai Demikianlah pembacaan Zikir Tahin dan Tahmid Yang telah dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Luqmanul Hakim Mudah-mudahan Arwah orang tua kita yang sudah meninggal dunia Senantiasa mudah-mudahan Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Cara selanjutnya Adalah sama-sama kita ikuti Penutup Penutup doa Penutup doa yang pertama Akan dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Gisa Musilin Dan doa yang kedua Yang dipimpin oleh Al-Ustadz Ahmad Fauzi Namun sebelum Pembacaan doa ini dilaksanakan Saya selaku MC Dan juga atas nama Sohibul musibah Sohibul baik Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas doa-doanya Dan kehadirannya Dan mohon maaf Apabila terdapat Kekurangan disana-sini Baik tempatnya Jamuannya Maupun hidangannya Dan lain-lain sebagainya Kami mohon maaf Bila itu Apikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton